Intro Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendorong BMKG untuk bersinergi dengan berbagai instansi di Indonesia dalam melaksanakan sistem peringatan dini atau Early Warning System Bencana Alam. Agus Hermanto menyampaikan beberapa lembaga yang mengawasi aktivitas gunung api tidak berada di bawah BMKG. Hal tersebut menyebabkan tsunami yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik seperti tsunami Selat Sunda. Sulit dideteksi oleh BMKG. Untuk itu Agus Hermanto berharap adanya gabungan institusi agar aktivitas gunung api dapat dipantau secara langsung oleh BMKG. Namun untuk saat ini Agus mendorong adanya sinergi data antara BMKG dengan lembaga-lembaga terkait agar pertukaran data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Semuanya kan terjadi tentunya dengan sangat cepat. Kalau datanya, oh nanti ngambil sana di tempat lain dulu kan itu menjadi keterlambatan bagi pelayanan. Sehingga sinergisitas secara aktual maupun faktual itu harus betul-betul terjadi secepatnya. Saat ini PR Presiden sedang dipersiapkan. Kepala BMKG Dewi Korita Karnawati mengatakan alat deteksi tsunami yang dimiliki oleh BMKG saat ini hanya untuk tsunami yang diakibatkan oleh gempa tektonik. Karena 90 persen tsunami yang terjadi di dunia diakibatkan oleh gempa tektonik. Dewi Korita menyampaikan saat ini BMKG sedang menguatkan sinergi baik sinergi kelembagaan maupun sinergi data dengan lembaga yang memantau aktivitas gunung api dan juga lembaga-lembaga lain seperti BNPB. Itu sudah berjalan antara BMKG dengan BNPB, itu sudah berjalan jadi kepalanya belum pada ngomong-ngomong mesinnya udah kerja dulu gitu ya. Kemudian juga BMKG dengan PUPR juga sudah. Nah ini kami sedang berproses untuk mensinergikan data pantauan gunung api ini. Saya Tia dan Rituan, TVR Parlemen melaporkan.